Australia akan beli 2 pesawat patroli maritim P-8A Poseidon tambahan Rabu, tanggal 30 Desember tahun 2020 Australia akan mengakuisisi 2 pesawat patroli maritim Boeing P-8A Poseidon tambahan sehingga total armada P-8A Australia akan menjadi 14, kata pengumuman Kementerian Pertahanan 2 pesawat Poseidon tambahan tersebut dibeli melalui program kerjasama Australia dengan Angkatan Laut AS, operator utama platform tersebut P-8A tambahan akan meningkatkan kemampuan pengawasan dan respons maritim dari Angkatan Udara Australia, RAF Selain akuisisi 2 P-8A, pemerintah juga telah menyetujui pendanaan berkelanjutan untuk armada 3 pesawat pengintai maritim Tabrawak Northrop Grumman MQ-4C Triton yang disetujui saat ini Menteri Pertahanan, Senator Hon Linda Reynolds CSC mengatakan pengumuman itu adalah bagian dari investasi pemerintah Morrison senilai 270 miliar dolar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam kemampuan pertahanan selama dekade berikutnya Bersama-sama, Poseidon dan Triton akan memberi Australia salah satu kemampuan patroli dan respons maritim paling canggih di dunia kata Menteri Reynold Poseidon merupakan pesawat patroli maritim dengan kemampuan terbukti yang akan melakukan tugas-tugas termasuk perang anti kapal selam intelijen maritim dan darat, pengawasan dan pengintaian, dan dukungan untuk misi share and ratio Pesawat tambahan ini akan meningkatkan fleksibilitas Angkatan Udara Australia untuk mendukung berbagai operasi dan akan memainkan peran penting dalam memastikan wilayah maritim Australia aman untuk generasi-generasi mendatang Menteri Reynold mengatakan menjadi bagian dari program kerjasama dengan Angkatan Laut Amerika Serikat memungkinkan Australia untuk berbagi manfaat dari keahlian teknis mereka dan membagi biaya proyek Kementerian Pertahanan berkomitmen pada pendekatan kooperatif ini bersama-sama kita berjuang untuk mengembangkan teknologi militer ini ke standar tertinggi kata Menteri Reynold Poseidon adalah platform yang sangat serbaguna dan berdurasi lama yang mampu untuk berbagai jenis misi termasuk maritim intelligence surveillance and reconnaissance ISR dan menyerang sasaran di atas dan di bawah permukaan laut Integrasi long-rank anti-ship misil LRASM ke dalam kemampuan Angkatan Udara Australia juga akan memungkinkannya untuk menyerang kapal permukaan musuh pada jarak yang sangat jauh secara signifikan Berpangkalan di rough base Edinburgh P-8A Poseidon adalah bagian penting dari patroli maritim dan strategi respons Australia di masa depan Pesawat P-8A dan UAS MQ-4C Triton menggantikan pesawat patroli maritim AP-3C Orion Rav Pesawat P-8A Australia pertama tiba di Canberra pada tanggal 16 November tahun 2016 dan sebelah sisanya akan dikirim pada Maret tahun 2023 Posting oleh Angga saja sumber devpost.com Pesawat 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 Pes Terima kasih.